Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering menemui domba yang dipasang tanda di kupingnya. Apakah itu untuk pantas-pantasan atau untuk mengelabui para pemula sing awam sehingga, oh ini domba ini kelas ada air tag-nya. Ternyata tidak. Kita akan temui Pak Rus proses memasang air tag dan tujuannya apa ada air tag-nya, kemudian ada cartar-cartar-nya juga. Agak rumit sekali, man. Ini seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai biar Anda tidak ragu-ragu ketika membeli domba di salah satu kandang yang ada air tag-nya termasuk di Selawipang Pacet, Mojokerto ini. Assalamualaikum Pak Rus. Waalaikumsalam. Ini anak-anak lagi ngapain? Ini lagi, anak-anak lagi ngertek. Ngertek itu pasang air tag. Pasang air tag. Air tag itu teman-teman. Biar bapak dan ibunya jelas ini. Ada tanda di telinga air tag. Pak Rus, air tag itu apa? Gepas-gepas pantasan aja, apa? Gepas gaya-gaya aja untuk meningkatkan penjualan. Ngomong nggak paham gitu. Itu recording, Pak. Recording. Bapak dan ibunya itu jelas. Biar teman-teman tahu itu air tag itu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, air tag itu apa, Pak Rus? Penjelasannya, Pak Rus? Air tag itu. Ya, air tag itu hanya untuk menandakan bapak dan ibunya jelas dan kelahirannya, Pak. Oh gitu. Berarti ini anaknya dari mana? Iya, anaknya bapak dan ibunya itu. Kalau itu ya bisa dideteksi bulunya kayak apa, terus hitamnya kayak apa, itu bisa dilihat. Tetapi ini umurnya tiga bulan ini, Pak. Oh, ini teman-teman ya? Ini usinya tiga bulan. Ini penampakan air tag ya? Iya, penampakan air tag. Recording. Semuanya air tag. Nah, air tag itu cuma penomoran aja, Pak Rus? Penomoran. Terus datanya ditaruh di mana? Iya, di sini, Pak. Datanya di saya. Oh, datanya dicatat di sampehan ya? Iya, bisa teman-teman nanti itu kalau ingin tanya, kalau beli di Slawifam, bisa tahu. Kan begini, yang dikhawatirkan itu, Pak Rus, ada domba yang meskipun crossing atau F1, F2, katanya, dibawa pulang di ingoni sampai sui kok kuntingen, agak gede-gede itu. Wah, ya, gak tahu dipakai ini, Pak Pak. Maksudnya begini, ada kecurigaan itu in-breeding, Pak Rus. In-breeding ya bisa, Pak. In-breeding. Makanya ini, supaya gak in-breeding, kan saya kasih ini, Pak. Oh, gitu ya. Jadi tujuannya, biar tidak terjadi in-breeding. Nah, in-breeding ini, wop, jelas. In-breeding ini, arek ya kuntet, kalau saya kan tinggi, Pak. Iya, iya. Ini bukan in-breeding, Pak Rus ini. Pak Rus kan pakai kuntet ini, bukan? Enggak, gak kayak kuntet, tapi kurang susu kemarin dulu itu. Jadi teman-teman, in-breeding itu perkawinan sedara. Iya, perkawinan sedara. Seperti bapak sama anak, ibu sama anak, itu akhirnya jadi in-breeding. Untuk menghindari in-breeding harus dikasih airteg ini. Rekording yang jelas. Jadi misalkan pembeli itu ke Selawepam berhak menanyakan recording-nya ya? Berhak, boleh. Memang itu saya kondisikan. Itu hak konsumen ya? Iya, hak konsumen. Bisa bertanya kepada kami. Terus, Fly Farm sendiri bisa menjelaskan. Menjelaskan. Bahwa ini bapaknya dorper ini. Ini bapaknya. Ini yang mau di airteg yang mana ini? Nah, ini. Contohnya seperti ini. Yang ini? Ini ibu F1 ini, Pak. Ini anaknya F2. Ini ibu dorper. Ini ibunya F1 dorper. F1 dorper. Anaknya F2 dorper. Terus dikawini sama? Sama bapak dorper. Bapak dorper. Ada catatannya ya? Ada catatannya. Anaknya ini harus dikasih catatan, rekor. Catatan dan di airteg, Pak. Mau di airteg. Iya, mau di airteg. Ini kita tunggu teman-teman prosesnya ya. Dan mas-masnya ini mau ngertek. Diambil ya, Mas Yoh? Iya, diambil. Pak Rus, ngerteknya itu maksimal, paling gede umur berapa? Tergantung, Pak. Ada yang mulai bayi, ada yang pakai. Cuma aku kasihan. Oh, kalau gede agak kasihan ya, Pak? Enggak, kalau kecil agak kasihan. Caranya yang kecil. Caranya gimana, Pak? Pak Ucut, terang nol. Kak Angger di coplongnya, kan? Ini caranya kan gini, Pak. Di tengah-tengah di antara jalur otot ini. Di antaranya ya? Iya, di antara berarti tengah sini. Yang tipis itu. Kenapa harus di tengah? Tidak di pinggir. Biar enggak berdarah, Pak. Enggak dedek. Biar enggak cobek. Biar enggak cobek, Pak. Biar enggak cobek ya. Ini teman-teman ya. Oh, ada alat. Harus ada alatnya ya. Di sekali tindakan, langsung nempel caranya. Langsung jadi. Sa plastiknya itu nempel itu. Nah, itu ya. Tak berdarah ini? Tidak. Ini berarti nomor berapa, Pak? 0,01. 0,01. F2. Oke, kita lanjut. Satu lagi. Ibu F1. Bapak Dorper. Menurutkan anak F2. Kemudian ini anaknya ini ada dua F2. Sampai lagi, Mas. Berarti enggak bisa tertukar nanti. Maksudnya enggak bisa. Iya, enggak bisa tertukar. Nanti rekodnya di sini, Pak. Catatannya di sini. Eh, Mas. Yang satunya lagi. Ini yang kedua. Batil yang kedua nomornya beda. Tadi kan 100. Oh, tadi kosong-kosong satu. Sekarang kosong-kosong dua. Sekali tindakan, artinya berkampil sak gede-gede-nya, ya. Sampai. Sampai. Nah, ini ya sudah selesai. Satu detik. Kosong-kosong. Imi, kosong-kosong dua. F2. Nah. Kira-kira mana cara tanya, Pak Rus? Yang bisa diperlihatkan. Maksudnya rekodnya itu. Cara tersampaian. Ini harus di... Kadang-kadang tanya. Ini nanti caranya di sini, Pak. Banyak, Pak. Iya. Setiap rekodnya. Berarti ID anak sudah dia kosong lima puluh. Kelamin, betina ya. Kanak-kadangnya ada ya? Ada kanak-kadangnya. Ini dikantangnya. Sepertinya bapaknya yang mana ini? Seperti ini. Misalkan bapaknya yang mana? Ini. Bapak yang? Godzilla. Bapak-Gosila. Bapaknya kan saya pakai kalung, Pak. Iya. Jawa Godzilla. Terus anaknya kosong dua satu. Cantar. Arteknya ini. Yang betina, Pak. Kelamin. Ini. Ini. Ini apa ini? Asal pen ini, Pak. Asal kandang. Asal kandang. Asal kandang ABU. Berarti sudah lengkap sekali. Sudah lengkap. Luar biasa. Terima kasih, Pak Arus, penjelasannya. Iya. Berarti sangat tidak diragukan kalau di kandang ini tidak akan terjadi inbreding. Sehingga anak-anaknya tidak kundingan, koyok. Kayak senduwe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.